Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Shalom dan Salam Sejahtera Bagi sahabat-sahabat teman-teman dimanapun berada Selamat malam Salam satu hobi buat Sahabat Kicau Mania dimanapun berada Kali ini saya mau mereview Sangkar Puter pelung Dan teman-teman juga silahkan komen ya Di bawah video ini Kira-kira yang pas sangkar yang mana Kira-kira untuk burung puter pelung Ini untuk puter pelungku Sekarang ditaruh di sangkar Yang segi 4 seperti ini teman-teman Karena saya lebih suka sangkar yang besar Dan juga besar-besar seperti ini ya Ukurannya besar dan bambunya juga besar Tapi lebih cocoknya kalau sangkar seperti ini Dipakai untuk kacer, cuca hijau Dan juga cendet Untuk masalah lain-lainnya Ini awet juga teman-teman Yang penting Jangan lupa perawatannya Harus benar-benar dirawat dengan baik Oke langsung ke ini teman-teman Sangkar mudah seperti ini yang bulat Ini biasanya memang umum ya Lumrah dipakai untuk puter pelung Kadang juga dipakai untuk perkutut Kalau seperti ini memang kelihatan lebih bagus ya Karena memang pada umumnya puter pelung itu memakai sangkar seperti ini Ya kelebihannya sih itu dari segi bagusnya Dan untuk kelemahannya sangkar seperti ini Cara merawat itu teman-teman Cara membuang Untuk membuang kotorannya ini agak susah ya Di bawah seperti ini ya teman-teman Ini untuk membuang kotorannya Agak lumayan susah Kalau kita langsung siram setiap hari ini sangkarnya Akan mengakibatkan kerusakan tentunya Akan mudah rusak Karena triplex seperti ini Kalau sering terkena air Ya dipastikan cepat rusak teman-teman Oke teman-teman Sekarang kita ke ini teman-teman Lalu ini racanya besi Dan di bawah ini pakai karut ya Sangkar ini kalau menurut saya sih multifungsi Kalau teman-teman ingin pakai untuk puter pelung juga boleh Sangkar seperti ini lumrahnya Itu dipakai untuk tempat lobet Tapi kalau misalnya mau dipakai untuk tempat puter pelung juga boleh Karena ini juga lebar ukurannya ya Dan kelebihannya Ini untuk membersihkan kotorannya ini sangat mudah sekali Tinggal buka ini teman-teman Oke teman-teman Kalau bagi kalian semua Kira-kira Lebih enak yang mana ini ya Pakai yang ini Yang sekarang ditempatin puter pelung Atau yang memang lumrah Dipakai untuk puter pelung ya Yang tengah ini Atau Sangkar yang multifungsi Seperti yang Ini ya Yang warna hitam Oke teman-teman Saya tunggu di kolom komentar ya Untuk pendapatnya teman-teman semua Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa komen Like dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya